Selamat tinggal untuk kita semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cesar Riana Ene, mahasiswa kelas B semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menganalisis masalah kapitalisasi dan monetisasi COVID-19, di mana sekarang ada fenomena pasien dengan penyakit biasa, tetapi sengaja di-COVID-kan oleh rejim kesehatan. Analisis masalah ini menggunakan analisis model Rochipi. Di akhir tahun 2019, dunia digagetkan dengan munculnya virus baru yang menyebabkan 4-4 pasien terkena pneumonia berat di salah satu kota di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Informasi ini diketahui berawal dari laporan pemerintah China kepada World Health Organization atau WHO. Pada tanggal 10 Januari 2020, virus ini mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. Pada akhir Januari 2020, WHO menetapkan status global emergency pada virus corona ini. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, menamakannya sebagai COVID-19 atau coronavirus disease 19. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan virus ini menginfeksi siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Apalagi dengan daya tahan tubuh yang lemah, virus ini sangat mudah untuk menyerang. Di Indonesia, penyebaran COVID-19 juga sangat cepat dan menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia dan tidak sedikit memakan korban jiwa. Perkembangan COVID-19 di Indonesia update pertanggal 29 November 2020 tercatat kasus positif berjumlah 534.266 orang, yang sembuh berjumlah 445.793 orang, dan yang meninggal berjumlah 16.815 orang. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan untuk menangkal proses penyebaran virus ini. Berbagai bantuan sosial juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam melawan penuluran COVID-19. Salah satunya, pasien yang terinfeksi COVID-19, biaya perawatannya ditanggung oleh pemerintah. Namun, akhir-akhir ini, berita tentang penyebaran virus corona disease 19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19, di mana ada oknum tertentu yang menjadikan COVID-19 sebagai sumber pendapatan dengan cara memanipulasi data pasien. Bagi banyak orang, COVID-19 merupakan pandemik yang melanda dan meresahkan dunia. Namun, lain halnya dengan beberapa oknum tertentu, justru COVID-19 adalah suatu yang sangat menguntungkan. Ada isu beberapa pasien sesungguhnya, bukan pasien COVID, tetapi oleh rejim kesehatan tertentu dimasukkan ke dalam kategori COVID. Sebelum kita masuk pada analisis masalah sosial model Rochipi, terlebih dahulu kita membahas tentang masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan di dalam masyarakat, karena dapat mengganggu ketentera mahan masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi dan memperbaikinya. Terkait dengan tindakan kapitalisasi dan monetisasi COVID-19, di mana meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID oleh rejim kesehatan tertentu, merupakan salah satu masalah sosial. Dan di sini saya ingin menganalisis masalah ini menggunakan model analisis Rochipi. Di dalam masalah sosial model Rochipi, dikatakan bahwa masalah sosial tidak muncul dengan sendirinya. Dan juga dalam analisis model ini, kita harus bisa mencari solusi atas masalah yang ditemui secara praktis. Dalam menganalisis masalah sosial model Rochipi, terlebih dahulu kita mengidentifikasi masalah, seperti masalah kapitalisasi dan monetisasi COVID-19, yang memanipulasi data pasien biasa menjadi pasien COVID-19. Dan kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 adalah memanfaatkan dan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai penghasilan oleh rejim kesehatan dengan cara memanipulasi data riwayat sakit pasien. Dan ini merupakan suatu kejanggalan dan merasakan hati banyak orang. Mengapa dikatakan ini suatu kejanggalan? Karena memang tindakan ini tidak lagi sesuai dengan aturan dalam perawatan dan penanganan pasien. Dalam rejim kesehatan, tidak transparan dalam menangani dan merawat pasien, bahkan memanipulasi data pasien. Dilansir dari www.indozone.id, Banyak pasien difonis kena COVID-19 oleh rumah sakit, padahal sakitnya lain. Seperti salah satu rumah sakit di Makassar pernah melakukan hal serupa, yaitu memanipulasi data penyakit pasien, yang sebenarnya pasien meninggal karena sakit stroke. Tetapi di rumah sakit tersebut difonis sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Dalam mengidentifikasi masalah, terdapat langkah-langkah. Dan langkah yang paling pertama dalam mengidentifikasi masalah sosial, yaitu pembentahan masalah sosial. Dan langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi subyek yang perilakunya terkait dengan masalah sosial. Dan yang ketiga, menemukan penyebab perilaku bermasalah. Sekarang kita masuk pada tahap menganalisis masalah dengan model Rochipi. Rochipi adalah singkatan dari kata rule, opportunity, capacity, Communication, Interest, Participation, and Ideology. Yang pertama membahas tentang rule atau peraturan. Pada bagian ini, perlaku masalah dikaitkan dengan peraturan di dalam masyarakat. Apakah peraturan yang mengatur masalah tersebut? Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban umum pasal 7b, mengatakan bahwa seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya. Dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dan karakter atau kompetisi atau yang melakukan penipuan dan penggelapan dalam menangani pasien. Dalam masalah kapitalisasi dan monetisasi COVID, di mana meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID, menurut saya tindakan ini sangat melanggar Kode Etik Kedokteran tersebut, di mana pihak kesehatan atau pihak kedokteran tidak jujur dalam menangani pasien, entah ada tujuan apa dibalik semua tindakan itu. Karena jika dilihat dari bunyi aturan itu, sudah jelas bahwa dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Dalam bagian ini, dikatakan bahwa kejahatan bukan terjadi karena adanya niat, tetapi karena adanya kesempatan. Apabila lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu aturan memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh aturan ataukah malah sebaliknya. Terkait dengan masalah meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID, mungkin saja peraturan dalam Kode Etik Kedokteran secara jelas dan tegas mengatur tata cara pelayanan pasien. Namun, jika ada kesempatan untuk tidak mematuhi peraturan tersebut, pihak kesehatan atau pihak kedokteran bisa saja dengan mudah melakukan perilaku bermasalah atau melanggar aturan tersebut. Mungkin saja itu kesempatan yang terbaik. Apalagi dilihat dari kondisi masyarakat saat ini, semua orang panik dengan penyebaran COVID-19 yang begitu cepat. Jadi, melihat kondisi itu dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini oleh rejim kesehatan untuk memanipulasi data pasien yang sebenarnya sakit biasa pada umumnya menjadi pasien COVID-19 dan mereka memperoleh keuntungan secara ekonomi dari tindakan tersebut. Yang berikut membahas tentang kapasiti atau kemampuan. Pada bagian ini, menganalisis kemungkinan tentang timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada atau malah sebaliknya? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri perilaku yang menyulitkan dan tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh aturan-aturan yang ada. Misalnya terkait masalah meng-COVID-kan pasien yang sebenarnya bukan pasien COVID oleh rejim kesehatan tertentu, kemungkinan mereka mempunyai tujuan terselubung di balik semua itu. Jika lihat dari kemampuan berperilaku, orang-orang yang berada di bidang kesehatan itu semuanya berpendidikan tinggi dan mengerti tentang aturan kesehatan yang berlaku. Tetapi kenapa malah mereka yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat luas? Tindakan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada bidang kesehatan. Yang berikut membahas tentang komunikasi. Pada bagian ini dikatakan bahwa ketidaktahuan seorang pelaku tentang aturan-aturan mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau kurangnya informasi dari pihak berwenang berkaitan dengan aturan tersebut. Berkaitan dengan masalah meng-covidkan pasien yang sebenarnya bukan pasien covid oleh region kesehatan, saya pikir di sini pelaku bukan karena tidak tahu aturan ataupun kurangnya informasi. Tetapi mereka tahu dan mau melakukan tindakan tersebut. Karena jika dilihat orang-orang ini adalah orang-orang yang update dengan informasi dan juga orang-orang yang berpendidikan yang tahu aturan yang mampu membedakan tindakan baik dan yang tidak dan tindakan yang merugikan dan yang menguntungkan. Dari masalah ini mungkin pelaku mempunyai niat terselubung dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut sehingga aturan sudah tidak dihiraukan lagi. Berikut membahas tentang interes atau kepentingan. Bagian ini berguna untuk menjelaskan pandangan pelaku tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan ini yang memungkinkan menjadi perilaku bermasalah terkait dengan perilaku meng-covidkan pasien yang sebenarnya bukan pasien covid-19 oleh region kesehatan itu sepertinya tidak mementingkan kepentingan umum dan dalam hal ini pasien melainkan mementingkan kepentingan umum-umum tertentu. Regime kesehatan melakukan hal ini tentunya ada tujuan di balik tindakan tersebut yang dapat menguntungkan pihak mereka. Karena kalau dilihat dari Surat Menteri Keuangan nomor S-275-MK-02-2020 pada tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien covid-19 jika seorang pasien dirawat selama 14 hari maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar 105 juta sebagai biaya paling rendah sedangkan untuk pasien komplikasi pemerintah setidaknya harus menanggung biaya 231 juta per orang angka yang tidak kecil ini yang membuat mafia regime kesehatan bergerak untuk merampok anggaran tersebut tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Berikut membahas tentang proses Proses adalah kategori untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah berkaitan dengan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah masalah misalnya terkait masalah kapitalisasi dan monetisasi covid-19 mungkin saja yang berada atau bekerja di bidang kesehatan tidak terlibat dalam proses membuat aturan namun profesi mereka menuntut untuk mematuhi hal tersebut bukan malah mereka sendiri yang melanggar aturan tersebut karena aturannya mereka harus melayani pasien dengan jujur bukan malah memanfaatkan covid-19 untuk merauk keuntungan dengan cara meng-covid-kan orang-orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena covid-19 Berikut membahas tentang ideologi atau ideologi Kategori ini menunjukkan pada sekumpulan nilai yang dianud oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak dalam hal rejim kesehatan memanipulasi data pasien penyakit biasa menjadi pasien covid-19 mungkin saja ada nilai tertentu yang dianud oleh rejim kesehatan sehingga mereka sampai melakukan tindakan tersebut sepertinya disini mereka lebih mengedepankan nilai ekonomi daripada pelayanan terhadap pasien karena kita semua tahu bahwa dana dari pemerintah untuk merawat pasien covid-19 tidak kelas sedikit jadi rumah sakit membaca peluang ini dan mengambil kesempatan untuk memulai aksi mereka kesimpulan yang bisa diambil dari masalah kapitalisasi dan monetisasi covid dimana pasien yang sebenarnya bukan pasien covid tetapi oleh rejim kesehatan tertentu dijadikan pasien covid ini merupakan suatu kejangkalan dalam dunia medis sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia sudah tidak terhitung lagi cerita dari masyarakat yang mengisahkan bahwa keluarga mereka yang dirawat di rumah sakit dan difonis secara paksa sebagai pasien covid-19 sebenarnya ada apa dibalik semua tindakan tersebut menjadikan covid-19 sebagai sumber penghasilan di tengah pandemi seperti ini karena jika dilihat dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pasien covid ini tidak kelas sedikit jika mafai rumah sakit mengcovidkan puluhan sampai ratusan orang bisa dihitung uang negara yang mereka rampok di tengah pandemi seperti ini tindakan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kesehatan sedikit saran harus ada tindakan serius dari pemerintah untuk masalah ini karena jika dilihat tindakan ini sangat merugikan negara semua angka kematian covid-19 harus dicermati bagaimanapun kejahatan baru di dunia medis perlu dicermati kejahatan yang melibatkan oknum-oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara semua pelakunya harus diseret ke pengadilan tipikor agar jangan sampai musibah pandemik ini malah dimanfaatkan untuk menguntungkan rejim kesehatan yang ingin mencari keuntungan dari pendaritan masyarakat teman-teman demikian yang bisa saya jelaskan saya tahu penjelasan saya masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekian dari saya terima kasih selamat menikmati